Selamat jumpa dalam program lanjutan dari camp kanker, ada camp holistik. Dari sisi olah nafas, silakan dilanjutkan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Karena di sini ada dua kelompok. Camp keseluan holistik, maka diajarkan olah nafas senci. Plus tentunya juga anggota PHS di mana kita ajarkan olah nafas Wim Hof. Maka pagi hari silakan olah nafas Wim Hof. Malam hari sebaiknya water breathing atau whisky breathing yang tarik buang jumlahnya sama. Sedangkan yang ada masalah insomnia, tekanan darah tinggi, malam hari yang bagus adalah yang kelompoknya whisky breathing. Yang buangnya lebih panjang daripada menariknya. Pelajaran-pelajaran mengenai olah nafas, Pak Ibu bisa pelajari secara free, gratis, kan di pola hidup sehat. Maka di kelas yang berbayar ini saya melakukan pendalaman justru yang bukan dari isi nafas. Apalagi yang ikut kelasnya Mas Gunggung. Secara teknik, ritme, tarik berapa buang berapa, sudah malah begitu customize. Untuk sakit ini, tarik buangnya sekian detik. Itu menurut saya keren banget. Saya lebih mendalami dari John Kabat Sin, yaitu serial MBSR atau sesingkat olah rasa, dan MBCT atau olah pikir. Karena sebenarnya pikir dan rasa itu menjadi kendali dari organ tubuh juga. Bahkan kalau bicara nafas, waktu takut nafas kita nggak beraturan. Waktu kita tenang, nafas kita jadi teratur sendiri. Maka sebenarnya mengolah batin itu, nanti batin yang sudah kita olah, itu dia akan mengatur nafas. Dan ritme nafasnya tentu tepat. Karena memang itu diatur oleh tubuh. Kita atur hati dan pikiran kita. Seolah-olah seperti anak kecil yang tidak ada masalah. Makanya ada konsep bahwa kalau kamu bertobat, lalu menjadi seperti anak kecil, engkau akan punya, empunya, menjadi yang empunya kerajaan sorga. Kerajaan sorga bukan soal makanan, minuman, bukan soal mati masuk sorga, tapi hidup di dunia ini seperti di sorga. Apa itu? Di sorga nggak ada sakit. Di sorga nggak ada kelemahan tubuh. Dan itu perlu kita menjadi seperti seorang anak kecil. Anak kecil kan nggak khawatir. Dia bangun tidur, yakin nggak makan. Dia nggak tahu, nggak peduli berapa kurus dolar, pacak sudah dibuat laporan atau belum, besok ada depolator mau datang apa nggak, itu bukan kehidupan anak kecil. Tentu kan tidak bisa kita tinggal di dunia sebagai orang besar, lalu menjadi seperti anak kecil. Maka seperti itu adalah pikiran dan perasaan kita. Di mana kita percaya kepada Tuhan, persis seperti anak kecil percaya kepada orang tuanya. Anak kecil yang nggak pernah curiga sama orang lain, misalnya kalau Bapak Ibu punya anak kecil, itu kan sering ada orang asing pun dia salamin, dia nggak mikir yang negatif, dia nggak mikir orang itu jahat atau nggak. Itulah anak kecil, tidur pulis, makan enak, waktu tidur lihat aja wajahnya, betul-betul yang nggak ngerti pajak, nggak ngerti tagian, nggak ada kepahitan, nggak ada putus cinta. Nah, dalam konteks seperti itulah kita belajar gambar diri. Bagaimana kita memandang diri kita. Dan malam ini kita sudah sesi yang ketiga. Jadi, saya harap memang sebelumnya juga sudah ikutin rekaman, kalau yang terakhir kita ikut Zoom. Pemulihan gambar diri satu, pemulihan gambar diri dua, dan sekarang kita adalah pemulihan gambar diri tiga. Saya akan mulai materinya. Ada apa dengan gambar diri yang ketiga ini? Kita akan belajar mengenai keunikan diri. Kalau di sini ada yang sudah ikut kelas happy marriage, kelas happy parenting, tentu ini menjadi pengulangan. Karena menyebabkan menjadi dasar gambar diri, bagaimana seorang memandang dirinya. Nah, kita malam ini akan menggunakan sebuah alat. Atau kalau ada asesmennya nanti, bukan kalau, ya ada. Ada asesmennya, saya akan pos ulang, kalau memang dulu pelewatan, mengenai tes temparamen dasar. Yang pasti kita akan mencoba memandang diri kita sebagaimana Tuhan menciptakan kita itu unik. Nah, keunikan itu tentu kan menggunakan beberapa ilmu. Misalnya, DISC, temparamen dasar, atau fotokarakter. Ini tiga isilah yang sebenarnya sama. Dunginan itu kalau pakai temparamen dasar, ya kolerik. Intim itu kalau pakai temparamen dasar, ya sangmin. Stabil itu kalau pakai temparamen dasar, ya dia pragmatik. Sedangkan C, cermat, itu berarti sama dengan melankolik. Melankolik kalau pakai foto karakter, dia biru. Kalau stabil, hijau. Intim itu kuning. Dominion itu merah. Jadi sebenarnya ini ilmu yang isinya betul-betul sama. Faktor karena ego, karena branding, hak patent, segala macam, lalu muncul beberapa istilah baru. Sama juga mengenai personality. Enneagram dan MBTI itu sama. Nah, yang saya sering pakai adalah MBTI. Majors Bright Type Indicator. Kita asesmen mengenai personality atau kepribadian untuk memahami diri sendiri. Ketika kita belajar tentang diri sendiri, berbagai ukuran, maka kita makin mengenal. Diri kita itu kan sebuah puzzle ya. Mau didekati dengan sidik jari, mau golongan darah, mau DNA, mau kepribadian, maka kita akhirnya bisa memandang, menilai, menerima diri sendiri. Nah, otomatis waktu kita bisa menilai diri sendiri, memandang diri sendiri dengan benar, menerima diri sendiri dengan benar, maka kita akan juga menerima orang lain. Karena saat kita enggak menerima diri sendiri, kita menjadi masuk dalam kondisi yang namanya self-judgment. Kalau kita enggak bisa menerima diri sendiri, tidak ada acceptance. Nah, itu kalau dihubungkan kekesembuhan, makanya enggak sembuh-sembuh. Karena orang yang tidak bisa menerima diri sendiri itu energinya di bawah. Di self-judgment, menghakimi diri sendiri, itu sama dengan takut, khawatir, disebut energi neraka. Sedangkan acceptance sudah naik ke atas, di dua per tiga di atas, di bawahnya joy, peace, love. Dan itu berhubungan dengan energi kesembuhan. Dengan kita membangun mengenai mindset, atau kognitif, maka ini akan menjadi fondasi yang lebih permanen daripada secara berkala, olah nafas sekian menit, nanti selesai olah nafas, pikirannya kacau, genjur jantungnya kacau lagi. Yang bagus itu emang dua-duanya. Karena emang nafas itu sudah terbukti juga, ada jurnalnya, ada ilmunya, bahwa itu mempengaruhi metabolisme. Betapa hebatnya kalau kita kombinasi olah pikir, olah rasa, olah nafas. Nah, sekarang berbicara mengenai diri kita. Kita mau pakai ukuran apa? Tadi kan saya sebutkan dulu mengenai berbagai ukuran ini. Nah, kita bisa menggunakan misalnya sidik jari. Kalau teman-teman tes sidik jari, pernah tes, maka ada kira-kira 19 sampai 25 halaman terkait perusahaan yang mana, maka salah satunya kalau disederhanakan, ini kalau pakai finger hit, talent spectrum, ini juga bahkan saya pinjam slide-nya, saya nggak bikin sendiri, saya coba slide mereka, maka berdasarkan otak manusia, bagaimana seseorang mengambil keputusan, itu aja ada tipe efektif, kontra, kognitif, reflektif, pikir. Atau gampangnya seseorang itu mengambil keputusan kalau dia senang. Kalau yang satu mengambil keputusan, kalau dia pikir, untungnya apa ikut online, untungnya apa ikut camp, apa untungnya ikut VHS, apa untungnya ikut pelajarannya Pak Gerot, apa untungnya, mikirnya untung terus, bagaimana untungnya dia ikut. Tapi yang lain ada yang nggak kepeduli untung, bayar pun dia mau. Kalau secara prinsip, pelajarannya bisa diterima. Itu otak reflektif. Secara prinsip. Apa bedanya prinsip sama pikir? Pikir itu logika. Kalau prinsip itu sebenarnya lebih ke nilai, ke value. Pokoknya. Kalau logika, ini dekat sebenarnya. Kontra ini yang repot. Ada orang yang otaknya memang kecenderungannya, maunya berbeda. Ini juga termasuk memahami diri sendiri, memahami orang lain. Orang lain punya anak atau pasangan. Saya sering pakai contoh anak. Punya anak tiga atau empat. Salah satu paling nggak mau kalau disuruh seragaman. Seragam di sekolah. Apalagi kalau hari Senin dan Jumat dia terpaksa. Begitu Sabtu atau libur keluarga, nggak mau yang pakai seragam. Kembar-kembaran itu paling nggak suka. Kenapa? Dia maunya berbeda. Sekeluarga, anak saya nomor satu, nomor dua sekolahnya di Singapura. Nomor tiga itu nggak mau di Singapura. Sebenarnya saya nggak mau. Nggak mau sama dengan kakaknya. Dia maunya sekolahnya beda. Negaranya beda. Ya itulah tipe kontra. Maunya nyentrik. Tapi itu kadang bukan memberontak. Orang-orang yang memang dia mengambil keputusan. Yang penting dia beda sama orang lain. Nah tipe kontra ini kalau dipahami, wah dia bisa bertumbuh jadi orang yang out of the box dan problem solver. Anda punya suami, punya pasangan, punya anak yang tipe ontaknya itu kontra. Sebenarnya kalau dengan kata lain itu out of the box thinking. Dia berpikir yang orang lain nggak pikir. Maka kadang kelihatan seperti ngayel atau pemberontak. Tapi ketika ada masalah-masalah yang orang lain nggak bisa bereskan, dia bereskan. Karena dia punya sutpadnya yang berbeda. Nanti begitu dia jelaskan, dia kerjain, yang lain bilang, iya ya kok, kok kita nggak mikir begitu ya? Nah itu berarti yang mikir begitu itu yang orang yang berpikir kontra. Out of the box. Nah ini kita dengan bincang-bincang sedikit begini aja sudah mulai memahami serpihan-serpihan puzzle dari diri kita atau orang lain. Wah berarti anak saya nomor sekian kontra nih. Wah berarti suami saya itu untung nih. Kalau ada untungnya dia nggak mau. Kalau nggak mau, dia nggak mau dia. Waduh yang satu itu udah akalnya itu kuat banget. Untung mau rugi, yang penting masuk akal. Satu lagi prinsip atau nilai. Kalau ada nilai-nilainya, dia mau dia. Nilai, value, berguna, kegunaan. Kalau ini kan logika pikir. Nah ini ini aja sudah perbedaan dan ini otak ya. Ini dari segi otak. Berdasarkan ilmu biometrik CDJari. Ada ilmu lagi yang namanya Myers' Bright Type Indicator. Ini ilmu kepribadian. Kita jelajahi aja untuk tujuannya adalah memahami keunikan diri dan memahami keunikan orang lain. Maka setiap hal kita tidak teliti sampai detail, tapi nanti kalau ada tanya-jawab dan mau masuk ke kedalaman, ya silahkan. Kita bisa lakukan pendalaman yang lebih cintil. Bentar ya, saya stop sharing dulu. Saya pause dulu sebentar. Saya lanjutkan mengenai gambar diri yang ketiga. Kita belajar mengenai keunikan diri berdasarkan Myers' Bright Type Indicator. Apa itu? MBTI itu apa sih? MBTI itu membagi manusia dalam 4 parameter, masing-masing 2 indikator. Apakah orang itu E atau I? E itu apa? E itu apa? E itu extrovert. Orang yang energinya itu muncul kalau ketemu orang lain. Introvert itu orang yang energinya muncul kalau dia sendirian. Jadi berbeda dengan pengertian extrovert-introvert yang mungkin teman-teman atau Bapak Ibu pahami selama ini. Wah, orang itu suka mengurung diri di kamar. Wah, orang itu enggak suka tampil. Tunggu. Kalau menurut MBTI itu orang yang suka tampil belum tentu yang suka tampil belum tentu extrovert. Dia suka tampil. Tapi begitu dia capek untuk mengembalikan energinya itu dia menyendiri. Nah, itu introvert. Orang yang suka tampil kalau capek dia ketemu orang lain energinya pulih. Nah, itu. Itu extrovert. Dalam pengertian seperti itu. Maka orang itu E atau I. Di sini istri saya I, saya E. Lalu orang itu sensing, sensor atau intuitif. Sensor ini justru orang yang berdasarkan realitas, berdasarkan data. Sedangkan intuitif itu kemungkinan-kemungkinan, fleksibel. Dia melihat ada peluang-peluang. Nah, di sini saya tipenya N. Istri saya S. Lalu thinker atau filler. Thinker itu logika, analisa, objektif. Kalau filler, perasaan. Nah, saya di sini F. Istri saya T. J atau P. J itu orang maunya yang ada agendanya. Jangan suka mendadak dong. Kamu itu berubah-berubah melulu. Segala sesuatu harus dipersiapkan. Saya nggak bisa kalau tiba-tiba harus ngajak pergi tiba-tiba begini. Karena kita nggak ada acara untuk itu. Nah, itu namanya J. Kalau P itu ya ada kesempatan dan ada peluang. Eh, saya punya ide ini. Wah, tiba-tiba. Nah, gitu. Dalam ini saya P. Istri J. Nah, ketika saya memahami bahwa saya ENFP dan istri saya ISTJ, kita yang bertolak belakang ini nggak berantem. Karena kita memahami satu dengan yang lain. Saya menikah 33 tahun dan anak saya belum pernah melihat kita bertengkar. Padahal kita perbedaannya luar biasa. Kenapa kita berdua sehat-sehat semuanya? Boleh katakan saya menikah 33 tahun belum pernah istri masuk rumah sakit dan saya pun masuk rumah sakit. Saya punya prestasi kesehatan menurut saya cukup. Warga kami, saya dan istri 33 tahun menikah kita belum pernah opnam di rumah sakit. Ya, saya percaya itu juga karena pernikahan yang bahagia. Karena orang pacaran nggak pernah sakit. Orang pacaran kan sehat-sehat. Tapi begitu menikah kan penyakitan semuanya. Nah, dari mana itu penyakitnya? Stres. Siapa yang bikin stres? Tapi orang menikahnya bahagia, ketawa-ketawa, ngobrol, sudah menikah 33 tahun, 20 tahun, kayak saya, naik mobil masih gandingan tangan, di pesawat gandingan tangan, kita 1 tahun 2-3 kali, bulan madu berdua. Maka, kok bisa begitu? Ya, karena kita memahami personality satu dengan yang lain. Kita nggak banyak menuntut. Karena kita menerima, jadi nggak menuntut. Menuntut itu kan karena orang nggak menerima. Nah, banyak masalah hormonal itu kan sebenarnya berakar dari masalah relasi. Kalau Ibu Sinta itu bilang, Pak Cahara, pasien saya itu yang kanker, yang imun, autoimun, segala macam, itu ya 90% masalah pernikahan. Betapa pentingnya kita memahami personality ini? Nanti saya kasih link-nya untuk assessment, dan minggu depan lagi, misalnya pastanya jawab, bisa lebih dalam lagi. Harusnya saya berikan link-nya kemarin-kemarin ya, tapi ya, baru ingat sekarang. Karena kita pasti menjelajahi materi yang begitu banyak mengenai keunikan diri berdasarkan beberapa assessment, seperti si dek jari, otaknya, kepribadiannya, personality-nya, banyak lagi sebuah-sebuah si dek jari. Ini akan ketahuan minat, bakat, talenta, gaya belajar kalau untuk anak-anak, untuk kepentingan parenting. Kalau jenis-jenis kecerdasan, karena ada beberapa jenis-jenis kecerdasan, persentasenya masing-masing, ini akan ketahuan ketika orang assessment mengenai interprint atau si dek jari. Gaya belajar, misalnya, wah, anak-anaknya selalu ngeceh terus, ya itu berarti gaya belajarnya auditory. Dia butuh dengar di telinganya apa yang dipelajari. Kalau yang dipelajari masuk telinga, dia gampang hafal. Tapi ada orang yang maunya pelajaran itu ya pakai PowerPoint dong, nah itu berarti dia orangnya sukanya visual. Bahkan PowerPoint-nya dia nggak suka yang tulisan banyak-banyak. Nah berarti dia visual gambar. Tapi ada visual tulis. Ada yang pakai, kalau ngajar itu pakai alat peraga dong, gitu ya, pakai game, pakai permainan. Nah itu berarti orang yang seperti itu gaya belajarnya kinestetik. Anak seperti itu kinestetik. Kalau belajar, nggak ada game-nya, nggak ada peragaannya, nggak ada peraganya, nggak ada workshop-nya, lupa semuanya. Tapi ada orang yang sukanya membaca di perpustakaan kutubuku. Itu gaya belajarnya visual. Nah coba kalau kita mengerti hal seperti ini aja, kan kita bisa mengerti pengasuhannya tepat. Untung anak saya, waktu mereka umurnya 5-6 tahun, sebelum masuk SD, tahun 98, udah saya tes begini semuanya. Saya tahun 95 sudah ngajar hal-hal seperti ini, sehingga saya punya anak sejak 5-6 tahun, parenting-nya customize. Tiap anak berbeda gaya parenting. Sehingga kita nggak stress dengan anak. Bahkan kita bangga dengan anak, bersyukur dengan anak, anak-anak pun bersyukur dengan kita. Kita punya relasi dengan anak baik. Sekarang mereka, satu sudah menikah, satu sudah punya cucu, semuanya sudah bekerja. Mereka selama sekolah dari kelas 3 SMP sampai lulus kuliah, dapet diasiswa, sekolah gratis, asrama gratis, bahkan tiap bulan dibayar 15 juta per bulan selama 8 tahun. Padahal IQ mereka nggak sampai 120. Kok prestasinya luar biasa? Karena parenting-nya benar. Anak-anak bahagia, mereka dimaksima. Anak saya nomor satu, hampir tiap tahun, tahun ini pun juga baru minggu lalu, memenangkan masuk 20 besar future leader internasional. Makanya kalau anak saya yang ngajar, kayak begini, satu kali sum, dibayar hampir sekitar 20 ribu dolar, 250 juta per sesi. Itu tarif anak saya, kalau dia ngajar ke Boston, dia ke New York, dia ke Eropa, dia ke Sydney, dia ke Guangzhou, dia ke Leng Dunia, menjadi konsultan, perusahaan-perusahaan besar. Anak seperti itu nggak turun dari langit. Anak supaya otaknya maksimal, dia harus punya gambar diri yang baik. Makanya di modul parenting, saya juga mengajarkan bagaimana membangun anak gambar diri. Karena gambar diri akan mempengaruhi prestasi yang teringgi, mempengaruhi kemampuan otaknya, bahkan ternyata juga mempengaruhi hormonal dan kesehatan. Jadi kalau mau sehat tanpa obat sembuh, tanpa kampuh itu, sebenarnya ya kalau mau pakai obat, ya pergi aja ke dokter. Pakai luar nafas, Mas Gunggung sudah mengajarkan dengan detail. Atau Pusintar, mengajari senci, cukup. Senci kan nggak banyak ilmunya. Tarik buang pelan-pelan, seperti ditelan kembali, sama energinya muter, sudah satu jurus untuk semua penyakit. Tapi masalahnya, pikir dan rasanya gimana? Maka kita kombinasikan di dalam pola hidup sehat atau oleh PHS ini. Kita lanjutkan lagi mengenai keunikan. Sekarang keunikan yang agak saya akan pelan-pelan adalah keunikan berdasarkan temperamen dasar. Anda, pasangan Anda, anak Anda itu yang mana? Kuning yang paling depan, paling suka tampil, itulah orang sangungin. Yang merah ini, orang ngotot, kekeh, orang kolerik atau merah. Sedangkan yang hijau, tenang, orang yang kalem, nggak suka tampil, itu pragmatik. Yang paling nggak suka tampil, paling belakang orang melankolik, pemalu. Tapi mereka punya kelebihan masing-masing. Kalau kita nggak memahami orang lain, kita menuntut orang lain, artinya kita punya masalah dengan orang lain. Orang lain itu suami atau istri, tinggal bersama, bangun tidur, bisa lihat setan, mau tidur, lihat setan. Anda lihat setan atau lihat malekat. Di rumah, di dalam kamar itu kayak neraka atau kayak sorga. Bukan tergantung siapa pasangannya sebenarnya, tapi tergantung bagaimana kita memandang mereka. Kalau kita memandang mereka sisi baiknya, menerima apa adanya, melengkapi kekurangannya, semua ini tidak ada mana yang paling bagus atau yang paling baik. Semuanya ada bagusnya, semuanya ada kekurangannya. coba kita teliti satu persatu. Bentar, saya cek. Ya, betul. Sudah dibekam. Takutnya kelewat, karena tadi sempat dipaus. Oke. Kalau kita periksa satu-satu, maka orang kolerik misalnya. Dia punya kemauan positifnya apa? Maunya keras, independen, punya visi, produktif. Contohnya siapa biar yang gampang? Orang kolerik itu kayak Ahok. itu benar kita yang dulu. Tapi jeleknya apa dia? Pemarah, kejam, sadis, susah mengampuni, dominan. Orang sangwin, kayak saya sangwin. Sangwin kayak Gusdun, banyak ngomong. Kalau ngomong nggak pakai dipikir. Tapi hangat, bersahabat, gampang kasihan, antusias, banyak bicara, lucu, ceria. Jeleknya apa? Nggak disiplin, egocentris, suka besar-besarin masalah, bahkan kadang kayak berbohong. Jadi nggak ada yang sempurna. Tapi dia punya kelebihan. Melankolik. Kayak Pak Presiden SBY, itu orang melankolik. Teliti, berbakat, analistis, tekun. Banyak profesor, dokter, peneliti itu di sini. Gimana namanya orang analistis, perfeksionis, maunya sempurna. Kayak Gavrila, juga orang yang melankolis. Tapi jeleknya apa orang melankolik ini? Pemurung, pendendam, susah mengampuni, berpikir negatif. Makanya kalau orang kolerik ini, karena dia orang yang antusias, ramah, tapi suka mengabekan. Banyak orang sangguh ini sakit diabetes. Banyak orang kolerik, darah tinggi, sedruk, stres, melankolik, menyungkis, tak kanker, karena hatinya pemurung, perfeksionis, berpikir negatif, nggak bisa menerima orang lain, cerewet, suka menuntut. Nah, pragmatik, ini sebenarnya yang paling sehat. Karena orang pragmatik ini, baiknya apa? Tenang, kalem, objektif, teratur, tapi cuek. Cuek ini yang bikin dia sehat. Jamnya makan, makan, jamnya tidur, tidur, nggak peduli dolar berapa, nggak peduli usaha lagi sepi, atau anak lagi kena COVID. Jamnya tidur, tidur, jamnya makan, makan. Pragmatik ini kayak Jokowi, kayak istri saya. Istri saya begitu orang. Tapi jeleknya apa dia? Nggak punya ide, nggak kreatif, suka menunda-nunda, lewet, males, penakut. Jadi ya, nggak ada yang sempurna. Kalau lebih detail, nah ini dia. Orang kolerik itu ya bagusnya jadi pemimpin. Kayak Bongkarno, kayak Ahok. Tapi jeleknya apa? Emosional, kama-ngamuk. Tapi kalau dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengenai alignment, kalau dalam istilah olah nafas, senci, mengalami kesadaran murni, yang negatifnya ini bisa hilang. Dia kan jadi pemimpin yang hebat, independen, punya visi, praktis, produktif, tegas. Atau nggak usah mengalami, ya intinya orang yang bahagia itu positifnya muncul. Makanya kalau waktu pacaran dulu, bukan setelah menikah berubah. Enggak. Waktu pacaran dia bahagia, maka dia muncul yang positifnya ini. Begitu menikah nggak bahagia, yang munculnya negatif ini. Yang muncul negatif ini, Anda menderita, Anda jadi korban, Anda teraniaya, Anda teraniaya. Andanya siapa? Ya tergantung. Misalnya andanya orang yang, yang nanti kita lanjutkan lagi. Makanya suaminya nggak sangguin, banyak ngomong. Istrinya melankolik, mikirin omongan suaminya. Padahal suaminya ngomong nggak pakai dipikir. Ya, udah-udah. Tapi kalau mau memahami, ya dia tahu. Oh, emang dia sangguin ngomong begitu, bukan maksudnya melukai hati saya. Selesai masalah, udah. Kalau nggak ngerti, suaminya sangguin, ngomong dipikirin. Padahal yang ngomong nggak pakai mikir. Kalau kolerik, ngomongnya kasar. Lalu istrinya melankolik, suaminya kolerik. Udah. Udah. Sudah. Suami kolerik, istri melankolik. Udah, sakit hati itu istri. Karena koleriknya kasar. Padahal dia kasarnya itu bukan karena nggak cinta. Nah, ini kan kita perlu memahami. Orang kolerik itu sukanya ini, this is my way. Masalahnya jantung, darah tinggi, kebanyakan. Kenapa? Karena dia ngebosi, nggak suka dipaksa, tidak peka, susah mengasihi, mudah marah, kejam. Mudah, darah tinggi. Mau sembuh? Belajar untuk kasar menjadi tegas. Mudah marah menjadi kemauan keras. Mudah marah jadi lemah-lembut, susah. Tapi tegas bisa. Nah, intinya, gimana supaya yang negatifnya ini, perasaan-perasaan negatif ini hilang? Satu cara, Anda harus jadi orang yang bahagia. Tapi bahagia kalau kita paham orang lain, paham diri sendiri. Apalagi kalau menyesal dengan diri sendiri. Kenapa ya saya begini ya? Kenapa saya seperti ini ya? Sudah penyakit datang semuanya. Kenapa ya saya seperti ini ya? Sudah. Itu berarti self-judgment. Menyalahkan diri sendiri. Saya lewatin soal kegunaan hal ini dalam parenting, nanti di kelas parenting dibahas. Nah, orang sangwin itu apa sih? Balik lagi orangnya lucu, ceria, banyak ide, belas kasihan, tapi jeleknya dia lupa, lupa, dan lupa. Ya lupa deh, ya lupa deh, lupa melulu. Itu dia saya, orangnya lupa melulu. Nah, ini orang sangwin yang seperti usdur, kayak saya kreatif, melukis, punya ide, marketing cocok, salesman cocok, pembicara cocok, coach cocok. Orang melankolik jadi coach, stress. Orang sangwin jadi accounting, stress. Jadi sebenarnya, tiap orang itu bisa bahagia dengan jenis pekerjaan masing-masing yang sesuai. Yang pasti, orang sangwin itu aktif sekali, nggak bisa diem. Ya ada aja yang dikerjain. Nulis buku, kayak olah nafas, kayak jual ini, kayak jual itu, kayak saya. Itu orang sangwin, nggak bisa diem. Orangnya aktif sekali. Kalau masih anak-anak, ya lompat-lompat dia. Kasur jadi tempat main. Kalau orang melankolik, kasur, ya kasur. Jangan main di sini, deh. Nah, itu berarti kakaknya si melankolik. Adinya sangwin. Tapi orang sangwin itu jeleknya apa? Cari perhatian, capernya minta ampun, pelupa nggak stabil, suka menunda, sikapnya seenaknya, nyentrik, dan seterusnya. Masalahnya apa? Diabetes. Tepat sekali. Siapa diabetes di sini? Ya Anda pasti orangnya nggak disipin, suka menunda, seenaknya, makan, yang penting enak, yang penting happy. Tapi orang sangwin ini periang, simpatik, perhatian sama orang lain, banyak bicara, pandai cerita, lucu, punya sahabat, tidak bosan hidup, dermawan, motivator yang handal. Maka jadi motivator itu yang bikin orang sangwin bahagia. Kalau orang kolerik itu adalah my way, this is my way. Pokoknya harus begini. Ini jalannya begini. Kalau sangwin itu fun way. Pokoknya semuanya hidupnya penuh dengan tertawa. Oke, lompati beberapa hal. Sekarang orang plegmatik. Plegmatik itu orang yang kalem, tenang, makan pelan, nanti pelan, BOL pelan, jalan pelan. Ngambil keputusan pelan, pokoknya semuanya serba pelan, itulah orang plegmatik. Orangnya tenang, kalem, sangin kalemnya ya pelan, ngambil keputusan pelan, makannya pelan, jalannya pelan, BOLnya pelan, semuanya serba lambat. Kalau suaminya seperti ini, istrinya kolerik. Maunya cepat-cepat. Cepat dong Pak, cepat dong Pak, cepat dong. Kamu tuh lewet. Sudah berantem terus. Sudah dunia terasa di neraka. Coba dipahami. Tapi orang seperti ini, memang khawatir, penakut, menunda-nunda, ngambil keputusan lama banget. Tapi dia orangnya baik hati. Baik, setia, nggak selingkuh, bisa dipercaya. Kenapa dia setia? Yang nggak punya ide. Yang banyak ide itu orang sanggungin. Karena banyak ide, maka dia juga nggak setia. Setiap orang ada positifnya, ada negatifnya, yang perlu dipahami, diterima. Kelemahnya dilengkapi. Kelebihannya diapresiasi. Positifnya diakui. Kelemahnya dilengkapi. Nggak usah dicecer kelemahannya. Udah tahu kelemahannya begitu dicecer. Berantem. Berantem terus. Sakit hati. Hancur. Hidupnya hancur. Dodo-dodo-nya hancur. Pernikahnya hancur. Jadi, setiap orang itu perlu mengerti siapa dirinya, siapa pasangannya, siapa anaknya. Untuk hidup selaras dengan diri sendiri, selaras dengan Tuhan yang menciptakan kita, selaras dengan orang lain. Begitu selaras, sembuh. Penyakitnya hilang. Nggak pakai obat. Tidur, pulas, makan enak. Kenapa nggak bisa tidur? Udah olah nafas. Jangan-jangan belum olah pikir. Masih bingung dengan dirinya siapa nggak ngerti. Suaminya siapa nggak ngerti. Yang ada adalah frustasi. Nggak bisa percaya orang lain. Nggak bisa mengerti orang lain. Ya udah, hidupnya muter-muter begitu. Mana ada hormon yang seimbang. Hormonnya kacau, imunnya kacau, penyakitnya kacau, penyakitnya kunta ganti, sembuh, kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi. Karena pikirannya nggak selesai. Perasaannya nggak selesai. Batinnya nggak selesai. Kan akarnya adalah nggak mengenal diri sendiri. Maka juga tidak mengenal orang lain. Nggak menerima diri sendiri. Maka juga tidak menerima orang lain. Jadi hukumnya sederhana banget sebenarnya. Maka betapa pentingnya kita belajar mengenai psikologi, belajar keperibadian, belajar humanisme, belajar mengenai ilmu-ilmu kemanusiaan. Saya insinyur di IPB, tapi saya tahu, saya sanggungin pacar pragmatik itu tahun 85-86. Coba belum menikah, sudah mengerti beginian. Dimana nggak nikahnya bahagia. Cuma saya sayang aja, kasihan aja. Banyak orang nggak mengerti ilmu psikologi, nggak mengerti ilmu jiwa, nggak mengerti ilmu kesehatan mental. Ya dipahami sih. Mereka belajar yang lain. Tapi kan saya belajar insinyur juga. Tapi saya belajar hal-hal seperti ini. Saya punya banyak gelar sarjana. S1 saya juga IPB, tapi juga teologi, psikologi aja nggak ngambil gelar, tapi belajar sendiri untuk kepentingan pelayanan waktu itu. Bagaimana dengan pragmatik? Pragmatik ini maunya yang aman-aman. Dia maunya yang gampang-gampang. Ini tipe yang saya sebut, tipe paling sehat. Paling kalau sakit, sakit dengkul. Kalau Pusinta bilang, waktu ketemu istri saya, orang pragmatik ini kan tidak berani melangkah. Maka sakitnya sakit tutup, sakit paki. Begitu ngomong, begitu pas. Padahal waktu itu dia nggak tahu kalau istri saya sakit paki. Bagusnya apa ini? Tenang, kalem, senyum, setia, tulus, tidak ambisi, tidak menuntut, nggak matrek, apa adanya. Ada yang ada dimakan, yang nggak ada yang nggak dicari. Nggak bisa, nggak bisa macam-macam. Tapi kadang jeleknya atau bikin sebelnya itu ya nggak susah dimotivasi, maunya yang gampang-gampang, nggak suka yang susah-susah. Kalau punya anak seperti ini, punya anak seperti ini itu kalau marahin dia kayak marahin patung aja. Anak saya nomor dua seperti ini. Pragmatik, udah. Jadi ya punya anak pragmatik ini seru. Dihukum dia percuma, dihukum kayak hukum patung, dimarahi, habis itu dia makan enak, tidur pules, nggak bikin PR berangkat ke sekolah juga, nggak ada gelisahnya atau takutnya. Ya belum bikin PR, nggak apa-apa, sampai sekolah dihukum, sudah maju ke depan, ya maju aja, sudah maju. Pancanya juga nggak ada rasa berdosa. Dihukum sudah maju, maju. Itu anak saya nomor dua itu sempet hampir nggak ada ekelan. Nggak bikin PR ya, tenang. Lambang, cuek. Cueknya minta ampun. Cueknya minta ampun. Mau dimarahi ya percuma. Yang marahi malah blue drug sendiri. Dia nggak butuh dimarahi, dia butuhnya dimotivasi. Kalau dia dimotivasi, rasa amannya muncul, baru deh pintarnya muncul. Kalau dia nggak punya rasa aman, udah, main game terus. Anak seorang per dua kan pernah game addiktif. Dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata. Naik kelas 2 SD bersyarat. Tapi karena dia tahu mengerti hal seperti ini, tahu caranya, udah, ya singkat cerita aja, kelas 2 SMP udah menang ASEAN scholarship, dapet biaya siswa, kelas 3 SMP ke Singapura, gratis sekolah, asrama gratis, tiap bulan dibayar 15 juta, sampai lulus kuliah. Makanya kita perlu mengerti keunikan diri itu penting banget. Mau diaptikasiin ke pernikahan bisa, ke parenting bisa. Yang keempat adalah orang melankolik, kayak Nabi Musa, kayak SBI, Pak Susi Laya Bambang Jibril Yono. Orangnya profeksionis, teliti, disiplinnya luar biasa, nggak pernah terlambat. Biasanya orangnya profeksionis, disiplin, teliti, tapi jeleknya apa? Nggak gaul, pemurung. Bisa berubah? Oh, sangat bisa. Manusia bisa berubah. Yang nggak berubah cuma setan sama Tuhan aja. Kalau suaminya bukan setan, pasti bisa berubah. Kalau istrinya bukan setan, pasti bisa berubah. Kalau kita menerimanya dan bikin dia bahagia. Kalau dibikin menderita, negatifnya keluar. Orang yang dibikin menderita, setannya keluar semuanya. Maka bahagiakan pasangan Anda. Bahagiakan anak-anak Anda. Ketika mereka bahagia, orang-orang bahagia ini positifnya keluar. Pacaran dan menikah sama. Setelah menikah, orang berubah. Bukan berubah. Nggak bahagia. Dulu pun dia juga ada negatifnya, cuma nggak muncul, karena dia lagi penuh cinta. Makanya cinta itu energi yang luar biasa. Kasih itu energi yang luar biasa. Nanti saya hubungkan dengan kesembuhan. Kenapa bahas-bahas seperti ini. Orang melankolik selalu bertanya, mengapa? Mengapa? Orang sanguin, kita pergi kemana? Sama siapa? Sama siapa? Karena objeknya relasi. Kalau orang kolerik, pokoknya. Nggak peduli sama siapa. Pokoknya. Orang melankolik itu maunya the best way. Ingat tadi, kalau sanguin, fun way. Kalau pragmatik, easy way. Kalau kolerik, my way. Tapi orang melankolik ini kebanyakan masalah lambung, gerd, mah, tambah lagi, miumpista, kanker, itu banyak banget orang kanker yang melankolik. Kenapa? Karena dia sensitif, dia pemurung, susah mengampuni, tidak bergaul, khawatir, gampang stres. Sudah ini yang micu. Kanker ini semuanya, curiga, cemburu, mau sembuh? Sudah. Buang ini semuanya. Mana bisa? Bisa. Kalau Anda bahagia, Anda jepukannya. Kan jadi orang yang teratur, rapi, pintar, sistematis. Ini hal-hal yang positif. Positif tapi yang ada di dalam diri Anda. Kan susah Anda mau positifnya yang tegas. Tegas itu kolerik. Orang melankolik suruh tegas. Susah, tambah stres nanti malah. Jadi kalau orang melankolik itu disuruh positifnya, positif yang memang ada dalam dirinya saja. Memang ini ada dalam dirinya. Kalau dia bahagia, ini muncul. Jadi tinggal menutup negatifnya. Kalau Anda punya suami atau istri, gampang khawatir, cemburuan. Bikin dia bahagia. Nanti kan dia bukan cemburu, tapi rapi. Tekun. Ini yang muncul. Jadi orang tidak bahagia yang muncul yang negatifnya. Manusia itu kayak uang. Kita nggak bisa hanya ngambil gambarnya atau angkanya. Kalau Anda punya pasangan melankolik, ini satu paket. Tekun ondul ini satu paket. Satu paket. Nggak bisa. Hanya mau jeniusnya, nggak mau menguruhnya. Nggak bisa. Bisa berubah. Bisa. Semuanya bisa berubah. Sekali lagi yang tidak berubah hanya setan dan Tuhan. Lewatin beberapa hal. Ini anak saya nomor satu. Pemilankolik. Sekarang balik lagi ke digabung jadi satu. Jadi sebenarnya setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Masalahnya kita nggak paham aja. Nggak paham diri sendiri, nggak paham orang lain. Coba kita pahami diri sendiri, kita pahami orang lain. Bahkan akhirnya kita bisa mengkombinasi dua orang yang berbeda ini menjadi tim yang hebat. Ada nggak yang campuran? Mayoritas campuran. Sedikit yang hanya kayak misalnya Ahok itu kolerik banget. Saya dulu sanguin banget. Sekarang saya campuran saya udah rata. Begitu dites lagi saya udah rata campurannya. Tahun 90 saya sanguin 90 persen. Tahun 2005 saya sanguin 60 persen. Melankoliknya muncul 30 persen. koleriknya dari dulu 10 persen. 2020 ini masing-masing 25 persen. Perubahan saya bisa dites pakai alat. Saya tidak berkata saya berubah, tapi pengujian asesmen melaporkan saya berubah hampir tiap 15 tahun sekali. Untung saya sudah tes tahun 90-an. Waktu masuk Astra itu dites. Sebelum masuk Astra, waktu mahasiswa tes-tes yang gratis. Tes asesmen yang gratis. Tapi waktu di Astra betul-betul dites baik itu kepribadian, makanya tahun 90 sudah ngerti yang namanya personality, yang namanya tempramen dasar. Karena Astra kan memang HRT-nya kuat. Kalau di kantor, di perusahaan, waktu tes-tes seperti itu gunanya untuk penempatan kerja. Jadi kalau orang melankolik, yang butuh ketelitian, hakim, notaris, R&D, keuangan, untuk kepala pabrik, supervisor, manager pabrik, supervisor pabrik, cari yang kolerik. Makanya orang psikolog ngerti, yang dibutuhkan apa? Di pabrik untuk bagian kualitas kontrol. Yaudah, si melankolik saja. Sales, cari yang sangguin. Butuh apa lagi? Untuk komputer, untuk konselor, untuk HRT, cari yang pragmatik. Makanya kalau di perusahaan, orang itu dites supaya mereka kerja bahagia. Karena kalau kerjanya bahagia, mereka maksimal, mereka senang, jarang bolos. Kalau perusahaannya nggak ngerti psikologi, orang ditempatkan yang salah penempatan, perusahaannya pasti nggak maksimal. Orang nggak maksimal, gimana orang yang kerja pada nggak bahagia. Kalau kita mengerti hal-hal itu, maka kita sendiri bisa kembali kepada mengerola diri sendiri. Nah, tadi itu bagian dari jiwa. Yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran itu bagaimana kita berpikir tentang diri sendiri. Jadi gambar diri itu cuma bagian satu cuplik saja. Jiwa pun bagian pikiran ini. Tapi bagian pikirannya akan mempengaruhi hal-hal yang lain. Karena memang tubuh itu bungkusnya jiwa. Jiwanya bergelora, pikirannya bergelora, tubuhnya nggak akan tenang. Hormon yang bergelora juga. Tetapi pentingnya punya jiwa yang sehat atau kesehatan mental. Oke, itu dari saya malam hari ini. Lalu kita masuk di... Tanya jawab dulu boleh? Atau kalau nggak kita break dulu sebentar. Kalau nggak ada tanya jawab, kita praktek pola nafas, meditasi, perenungan, dengan merenungkan hal-hal yang tadi. Itu namanya kognitif terapi. Kita break dulu sebentar ya. Saya stop pertamanya. Ya, Bapak-Ibu, teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya, kita pakai buat praktek. Nah, prakteknya dalam olah nafas namanya self-image terapi ini soal teknik nafasnya nomor dua. Nomor satu adalah olah pikir, olah rasa. Maka nafasnya masing-masing. Masing-masing boleh menggunakan ritme nafas sesuai kondisi kesehatan atau sakit yang dialami. Misalnya, ada yang masalah jantung atau aritmia, maka boleh menggunakan nafas tarik 8, buang 8. Aduh, berat Pak, saya belum bisa nafasnya panjang, 8-8. Oke, tarik 5, buang 5. Sama juga yang nafasnya, yang misalnya diabetes. Diabetes kan yang bagus itu kalau bisa pagi sejam, malam sejam, nafas tarik 5, buang 5. Untuk olah nafas yang olah rasa, olah pikir, tentu diabetes perlu Wim Hof 2. Pagi, sebelum sarapan. Sore, sebelum makan malam boleh. Tapi begitu masuk di olah pikir, olah rasa, maka yang diabetes tarik 5, buang 5. Yang kanker, tarik 8, buang 8. Yang darah tinggi, tarik 4, buang 8. Jadi yang darah tinggi, yang susah tidur, buangnya lebih panjang. Nah, tapi nggak usah dihitung tepat sekali, karena nanti kita justru mikir hitungannya. Dalam konsep MBSR, MBCT, Mindful Based Stress Reduction, dan Mindful Cognitive Therapy, lebih fokus pada pikir dan rasa. Jadi silakan atur nafas masing-masing, tapi bukan BIM Hof. Bukan tarik, buang, tarik, buang, tarik, terus buang nafas, tahan nafas. Nggak, itu bukan serial meditasi. Jadi tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Mungkin yang umum sebenarnya tarik 8, buang 8. Tapi kalau diabetes bagus, tarik 5, buang 5. Yang ada insomnia, susah tidur, tarik 4, buangnya 8. Real style musik, lalu kita ambil waktu untuk perlindungan. Jadi kalau MBSR, MBCT itu lebih tepatnya kita bikin barang-barang. Bapak-Ibu tarik nafas, buang nafas pelan-pelan. Boleh tutup mata, lebih bagus lagi. Nikmati nafasnya, tarik lewat hidung, buat lewat hidung. Usahakan untuk bisa merasakan udara yang mengalir, baik keluar atau masuk. Tutup mata, lebih bagus. Istirahatkan pikiran, istirahatkan perasaan, dan biar hati nurani yang berbicara atau yang mendengar. Tentu kita akan agak susah membedakan mana pikiran, mana perasaan, mana hati nurani. Tapi coba mulai dengan jangan berpikir apa-apa, perasaan ditenangkan, nikmati nafasnya, atau nikmati musiknya juga boleh. Kalau bisa mendengarkan soundtrack. Sambil Bapak Ibu tarik nafas pelan, buang nafas pelan, saya akan memberikan beberapa perenungan. Kita bersaat terduh malam hari ini untuk kita membawa hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, ataupun berkata-kata kepada diri sendiri. Apakah selama ini kita terlalu banyak menyalahkan diri sendiri, menyesali diri sendiri, kenapa saya begini, kenapa saya pelupa, kenapa saya selalu ceroboh, selalu ketinggalan barang. Hari ini kita tahu, katakan saja, Tuhan terima kasih seorang sanguin. Memang orang berkata kepada saya bahwa saya tidak punya pendirian, saya orang yang tidak teliti, tidak rapi. Saya tidak membantah hal itu, tapi malam hari ini saya hanya mau bersyukur bahwa Tuhan menciptakan saya sebagai orang yang kreatif. Orang yang penuh ide, orang yang mau bawa suasana. Orang yang kembira dan antusias. Sekarang hari ini saya tahu, saya mensyukuri diri saya sebagai orang sanguin. demikian juga kalau malam ini Anda menyadari bahwa itulah pasangan saya, itulah anak saya yang menjengkelkan barangnya melupa lulu, taruh barang tidak pernah benar, buka laci, buka pintu, lupa menutup. Ada saja yang ketinggalan, ada saja yang lupa. Tapi coba lihat, amati, ingat-ingat, dia orang yang ceria bukan? Dia orang yang membuat suasana bukan? Dia sebenarnya orang yang tulus dan murni sebelum dia terluka dan kepahitan. Ketika dia terluka dan kepahitan, dia bisa berubah menjadi seperti setan. Masalahnya apakah kita menerimanya dan membuatnya bahagia. Ambil nafas dalam-dalam dan renungkan. Apakah selama ini Anda dikata-katai sebagai orang atau dibuli, dihakimi, dikata-kata label, kamu untuk orang yang kasar, kamu untuk orang yang egois, kamu orang yang gila hormat, kamu orang yang sombong, kamu orang yang keras kepala. Malam hari ini kalau Anda seperti itu, Anda tidak perlu menyangkal bahwa itu ada benarnya. Tapi juga jangan sampai itu menjadi label bahwa Anda hanya seperti itu. Kita jujur, Tuhan, memang betul. Tapi hari ini aku tahu bahwa itu karena saya, Tuhan ciptakan sebagai orang kolerik. Tapi di dalam diri saya ada ketegasan, ada kepemimpinan. Di dalam diri saya ada komitmen yang kuat. Ketika saya hidup bahagia, saya sangat produktif, berapi-api, menyala-nyala, mencapai tujuan, targetnya tercapai. Saya orang yang bisa diandalkan. Saya orang yang tegas dan bisa memimpin. Tapi kadang-kadang penghakiman orang lain membuat Anda pun juga menyesal dengan diri sendiri. Atau hari ini Anda sadar bahwa Anda bukan seperti itu, tapi pasangan Anda yang seperti itu. Anak Anda yang seperti itu. Mantu Anda yang seperti itu. Orang kolerik yang keras kepala. Coba mulai pandang sisi yang lain dalam hidupnya. Bukankah dia orang yang tegas? Bukankah dia orang yang bisa dipertanggungjawabkan? Bisa diberi tanggungjawab. Dia orang yang bisa diandalkan. Kita mencoba memahami diri sendiri, dan sekaligus kita pasti juga akan mencoba memahami orang lain. Tapi pemahaman ini, atau acceptance ini, penerimaan ini, kita lakukan saat kita merenung, kita tutup mata, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, sambil berkata, Tuhan, aku menerima diriku. Aku menerima pasanganku. Aku menerima anak mantu. Anak-anakku. Atau mungkin ada yang saudara selama ini diberikan label, kamu tuh lelet, kamu tuh orangnya gak kreatif, kamu tuh orangnya maunya enak saja, gak bisa kerja keras, lamban. Kita gak perlu menyangkal itu, kalau emang orang lain menilai seperti itu. Tapi jangan terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Bukankah dalam diri Anda ada ketenangan, ada kebaikan. Emang Anda tidak kreatif, tapi Anda orang yang setia, gak suka berubah-berubah. Anda orang yang baik hati, Anda suka mengalah, Anda gak suka berantem. Anda mencari jalan damai. Hari ini Anda tahu bahwa Anda orang pragmatik. Atau bukan Anda malam ini Anda tahu pasangan Anda orang pragmatik yang cueknya minta ampun. Seperti tidak romantis, suka menunda-nunda, tapi coba renungkan. Dia suka mengalah, bukan? Kalau ingat dulu, pasti dia orang yang baik sekali. Kalau sekarang berubah jadi cuek, itu karena dia tidak bahagia. Kalau dia bahagia, dia baiknya luar biasa. Yang terakhir adalah, apakah Anda orang yang sering diberi label bahwa Anda pemurung, Anda pendendam, Anda orangnya tidak simpatik, cerewet, bawel. Hari ini Anda tahu bahwa Anda orang melankolik yang memang perfeksionis. Anda orangnya teliti dan rapi, Anda mau segala sesuatu yang benar dan terbaik. Kalau Anda tidak seperti itu, mungkin Anda sekarang malam ini memahami pasangan Anda dan anak Anda. Dan Anda mulai melihat sisi positifnya. Dunia ini indah, bukan? Dunia ini indah kalau kita melihat anak, istri, suami, sisi positifnya. Kita melihat keluarga kita itu indah. Kita melihat pribadi-pribadi di sekitar kita itu indah. Karena kita melihat dengan kacamata positif dan melihat sisi positif dari setiap pribadi yang ada di sekitar kita. Bukankah tujuan dari olah nafas atau meditasi adalah kesadaran? Kesadaran apa? Kesadaran akan hidup ini. Hidup itu apa? Hidup itu berhubungan sama orang lain. Hidup itu relasi. Keluarga itu relasi. Orang tua anak itu relasi. Bagaimana relasinya baik kalau tidak mengenal orang lain, tidak memahami orang lain, tidak memahami diri sendiri. Maka relasinya pasti rusak, relasinya kacau. Dengan siapapun kita berrelasi, maka kita mengalami masalah. Kita tidak bahagiaan. Kita capek, kita cenuh, kita bosan hidup, kita bosan berumah tangga. Tapi kehidupan seperti mengalir ketika dimulai dengan memahami diri sendiri, memahami orang lain, menerima diri sendiri, menerima orang lain. Ambil nafas dalam-dalam, lanjutkan meditasinya. Saya berhenti berkata-kata, tapi dalam waktu 5-10 menit, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, saya putarkan musik untuk perenungan. Bapak, silahkan. Ya, silahkan. Ya, terima kasih. Setelah dapat pelajaran, terus perenungan tadi, ada ulang nafas, ada rasanya. Pak, sebaiknya itu, kalau sehari, saya kan habis kemo kemarin, PEP scan udah bersih memang. Tapi ini kan satu minggu ini, agak sesek terus, punggung kiri sama-sama, kepala itu pusing, terus sakit, kenceng gitu. Ini agak enak ini. Menurut Bapak itu, sehari sebaiknya berapa menit ya Pak, untuk ulang nafas meditasi seperti ini. Terima kasih. Ya. Ya, walaupun di PEP scan sudah bersih, kadang kan dokter juga mengambil langkah aman ya, untuk kemo dan radiasi, sesuai dengan jadwal, ya, bisa banyak, bisa banyak, alesan sih ya, tapi kita berpikir positif saja. Kalau berpikir negatif kan, oh ini udah bersih, kok suruh PEP scan ini, kemasa ketiga, nggak mau rugi ini. Ya, nggak usah mikir yang begitu, tapi dalam arti kanker itu nggak boleh ada, miyum kista kanker itu nggak boleh ada celah. Harus diambil langkah yang paling aman. Makanya kalau habis dioperasi, katakanlah, ya, radiasi itu kan untuk membersihkan. Sama juga misalnya, PET scan-nya bersih, bersih kan kadang gini, PET scan itu terdeteksi jika sel errornya itu di atas 10 ribu, sedangkan kalau di bawah 10 ribu, kadang tak terdeteksi. Jadi, istilahnya, kedokteran itu tidak mau mengambil resiko. Maka tetap aja, biasanya suruh kemo, suruh radiasi. Kadang ada juga yang lebih meringankan, misalnya, kemonya kemo herbal, atau oral, jadi, dengan suruh minum obat herbal. Apapun yang dilakukan, apalagi kalau kemonya itu radiasi, memang, biasanya kan juga disertai dengan antibiotik. Nah, itu ada efek sampingnya, imun jadi drop. Maka, biasanya kan disuruh istirahat, supaya pulih, lalu dengan suplemen-suplementasi yang lebih, vitamin C-nya lebih, B-kompleknya lebih, makan sayur buahnya lebih, perlu tambah dengan suplementasi. Kalau sayur buah, orang bilang nggak nyanda. Jadi vitamin C-nya bisa, kalau yang diminum, memang nggak boleh lebih dari 1.000-2.000, bisa mulas. Tapi kalau pakai yang, sekarang kan kayak estersi, yang time release, misalnya gitu, kekomplek, itu membantu secara tubuh fisik. Nah, tapi kalau dari olah nafasnya, tetap, kalau saya menyarankan itu pagi hari itu, kalau bangun tidur, misalnya begitu bangun tidur, bisa, kalau kanker itu kan disarankannya 8-8. Kalau ikut saya pagi hari itu kan, nggak akan ada gabungan semuanya, biasanya saya ambil yang netral, tarik 5, buang 5. Atau yang progresif. Progresif itu yang tarik 3, buang 3, 3 menit, terus tarik 5, buang 5, 5 menit, tarik 10, buang 10, 10 menit, terus tarik 15, buang 15, 15 menit. Tapi sering dalam kondisi yang tidak fit, tarik 15, penge 15 itu berat banget. Makanya biasanya kalau yang kanker, pagi hari bangun tidur, sambil saat teduh, sambil dengerin lagu rohani, yang Kristen, yang Islam lagu yang lain, tarik 8, buang 8. Itu cukup dengan kira-kira 20 menit, 30 menit. Nah, setelah itu boleh jeda sebenarnya, kalau mau ada aktivitas sedikit, minum, toilet, mandi, nah, habis itu boleh tetap Wim Hof. Kalau saya menyarankan, pagi hari itu Wim Hof. Wim Hof-nya juga kan banyak versi ya. Tarik buang, tarik buang, terus tahan nafas, yang punya saya ada relaksasinya, itu aman banget. Yang pasti mau pakai yang Mas Kunggung langsung 90 detik pun boleh, yang penting, tahan sekuatnya. Kuat 30 detik, 30 detik. Pada bentuknya berat, tapi sebenarnya abis itu seger. Belakangan ini kan saya senang banget dengan yang mood booster, sambil goyang-goyang dikit, tarik nafas, suka cita. Itu abis, abis bangun tidur itu sambil saat teduh, dengerin lagu itu yang tarik 8 buang 8, terus break sebentar, boleh ke toilet, boleh mandi, terus Wim Hof 2 sebelum sarapan. Nah, sepanjang hari, misalnya ada waktu 15 menit, jam 9, abis makan siang, sebelum tidur siang, misalnya mau istirahat, sebelum tidur siang, kalau kanker, saya sarankan 8-8. Jadi tarik 8 detik, buang 8 detik. Nah, orang kena kanker penting sekali juga mengenai ketenangan batin. Jadi, bisa sambil puter-puter lagu rohani, atau kalau dari saya itu kan ada yang olah nafas, ucapan syukur, olah nafas, ketenangan batin, olah nafas, kasih, yang audionya seperti itu, kalau misalnya udah, ya hilang, keapus, ya capri saya aja, tak kasih lagi. Itu bisa untuk jam 9, jam 3 sore, atau malah abis makan siang, atau ngantuk, olah nafas sekalian aja, tarik 8, buang 8, sambil tema-tema seperti itu. Kalau ada waktu, boleh, kalau enggak, enggak apa-apa, malam hari, sore hari sebelum makan malam itu, kalau mau diulangi, bimbof 2 boleh. Misalnya cuma 3 read aja, atau kalau yang audionya Mas Gunggung itu, yang mood booster itu kan cuma 4 read, itu cuma 13 menit. Kita lihat panjangnya audio itu kan cuma 13 menit. Jadi boleh yang 13 menit itu, pagi sekali, sore sekali. Nah, malam hari, model-model yang seperti ini. Jadi, nafas enggak penting, tapi perasaan penting. Nah, perasaan itu kan berarti kan narasi ya. Tergantung, yang Muslim bisa, misalnya ada, Al-Quran audio yang Kristen, ada audio Bible, diputer. Kalau audio aja dimikir, yaudah lagu paling enak. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh, aduh sambil dengerin lagu begitu kok, rasanya kalau saya itu enak banget. Tenang, baik masalah, ibu majalahnya sakit, seduluh saya masalahnya bangkrut, diancam mau dibunuh, bukan saya yang mau dibunuh, saya masih siap aja gitu, anak saya mau dibunuh, saya ilangin anak bapak, waduh, saya pikir ngancam aja nih orang, tiba-tiba saya terima WA, anak bapak dibondoh indah 2, lantai 1 kan, waduh, saya aja gak tau di dimana, tak cek anak saya kamu di mana, dibondoh indah lantai 1, waduh, saya jadi takut dah, nah takut, gelisah, bulan naik, dung, makanya begitu ambil saat eduh, puter lagu, bahkan kadang-kadang bukan hanya olah nafas ya, tanpa olah nafas aja, dengerin lagu atau peranungan itu, hati kita udah tenang, hatiku tenang, bersama denganmu, Tuhan, kau perlindunganku, kita puterin lagu itu, sampai kayak menenungin kebaikan Tuhan, ingat bagaimana banyak masalah, banyak kudaan, banyak mencobaan, dianiaya, disingkirkan, tapi Tuhan tolong, Tuhan hibur, Tuhan pelihara, waduh, saya puter lagu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, kadang udah olah nafasnya udah ambil, nangis, niler-meler, hidung aja sampai umbel-umbelan, kadang saya, ya sudah lah, nggak bisa nafas yang teratur lagi, tapi legaknya luar biasa, karena dengan menangis itu air mata itu juga tanda tubuhnya parasimpatetik, jadi sebenarnya tergantung, makanya kayak misalnya yang tadi kalau kembali lagi ke keunikan hari ini, yang orang kolerik mungkin susah denger lagu nangis-nangis, tapi orang melankolik atau sanguin, bisa tuh, makanya sebenarnya kadang-kadang kayak olah nafas itu jenis yang mana, juga ada pengaruhnya ya, kepribadian yang tadi pelajaran hari ini mengenai kepribadian, jadi kalau orang melankolik yang suka sendu-sendu, saya orang sanguin sebenarnya, tapi belakangan ini setelah bangkrut, setelah mengalami banyak masalah, sanguin saya muncul cukup tinggi, makanya bisa gambar dengan teliti, nulis buku, saya boleh nulis buku tahun 2000-an, jadi sebenarnya saya mulai banyak berubah itu tahun 98, dulu sebelum tahun 98, saya tuh sanguin banget, tahun 98 mengalami masalah, ekspor hancur gara-gara kerusuhan ekonomi, guru hara itu ekspornya hancur, diayasan juga dipecat, di gereja disingkirkan, tiba-tiba jadi melankolik, suka nangis, hilang lagi belakangan ini suka nangis lagi, tapi nangisnya bukan nangis sedih ya, bukan nangis takut atau khawatir, nangisnya itu karena menikmati kebaikan Tuhan, ingat-ingat pemeliharaan Tuhan, bangkrut-bangkrut, jua lukisan juga laku, bangkrut-bangkrut, endorse ini, endorse itu, dapat duit juga, jadi kayak ingat-ingat, ya tidak kaya sih, tapi pemeliharaan Tuhan, ingatnya itu dibantu dengan lagu, sambil tarik nafas pelan-pelan, tuang nafas pelan-pelan, kalau ingat seperti itu, lalu misalnya, nafasnya jadi kacau, enggak masalah Bapak Ibu ya, jadi kadang kalau saya lagi olah nafas perenungan, atau MBSR, MBCT istilahnya, hanyut ini, rasanya hanyut, tapi hanyutnya bukan rasa takut atau sedih ya, istilah itu, barangkan saya berikan istilah itu, soul healing and miracle, perjumpaan dengan Tuhan, meler itu, umbel nangis, tapi nangisnya itu enak, nikmat banget, tenang banget, habis itu tidurnya juga beda, tidurnya itu kayak nyaman, badan ini kayak dingin, kayak tenang, kan kita bisa ngerasain ya, badan itu kadang kayak panas, kayak gerah gitu, padahal ini suhunya dingin-dingin aja, tapi badan kita gerah gitu, nah, itu berarti kita olah pikir, olah rasa itu, pikiran dan perasaan kita itu, sampai menguasai tubuh, tapi pikiran positif, perasaan positif, itu namanya olah rasa, sama juga dengan olah nafas, kita bisa kadang-kadang kayak ikut senci gitu kan, kalau yang ikut campnya, pusinta, lampu dimatiin, tutup mata, cuma dengerin suara, musik yang pelan, tarik nafas pelan, suang nafas pelan, enggak pakai ritme itu, enggak ada, tarik, buang, tarik, enggak ada, jadi memang beda-beda versi ya, tapi nanti teman-teman akan menemukan kecocokan, kembali ke pertanyaan Ibu Piji tadi, dengan keadaan yang lemah, habis kemo, habis radiasi, terus kayak lagi ngedrop, itu hati yang tenang, itu jadi penting banget, jadi kalau dikombinasi, saya ulangi lagi, jadi pagi bangun tidur, bisa 8-8, 15 menit aja cukup, terus habis kegiatan yang lain, Wim Hof 2, yang tak kita nafas, nanti jam 9, jam 5 sore, jam 3 sore, gue lagi 8-8, kalau enggak jam 3, boleh juga habis makan, jam 1, mau tidur siang, 10 menit, udah, sore hari, 3 hari lagi, cuma 13 menit, Wim Hof 2, malam hari, yang kognitif terapi, pilih lagu-lagu aja yang enak, sambil tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, tarik 8, buang 8, tarik 8, buang 8, kalau enggak ada sensasi apa-apa, ya enggak apa-apa, tapi kalau kita bisa menikmati, jadi gini, kalau menikmati narasi lagu, narasi yang dinikmati, lirik yang dinikmati, itu berarti kognitif yang diterapi, kalau menikmati nafasnya, memang kita betul-betul olah nafas, kalau kita menikmati rasa, jadi ketika berolah nafas, nanti dibawa pada rasa, rasa tenang, itu sudah berjadi, manapun yang sebenarnya, nanti tubuh kita akan membawa kita pada, pada salah satu itu, kalau yang di senci, mungkin udah lebih mudah, ya karena dulu kan, di camp, buci ikut di Bandung, camp 6 hari, tutup mata, digelapin, tarik nafas, pikiran diistiratkan, perasaan diistiratkan, nikmati rasa, lalu rasa itu bahkan kadang membawa pada, pada sepacang penglihatan, kita melihat cahaya, kita kayak melihat Tuhan, nah itu dinikmati aja, hal-hal seperti itu dinikmati, karena itu akan mempengaruhi tubuh kita, dan juga mempengaruhi secara positif ya, mempengaruhi secara positif, yang akhirnya membawa kita itu pada, kecerdasan spiritual, atau perjalanan spiritual, kalau John Kabat-Zinn bilang, ya secara rohani, memang itu sebenarnya juga, sebuah perjalanan spiritual, di mana kita merasakan Tuhan, karena inti kesembuhan adalah, ketika orang merasakan Tuhan, mengalami Tuhan, merasakan Tuhan dalam hidupnya, sekalipun dalam lembah-lembah air mata, sekalipun dalam sakit, sekalipun di ruang kemo, sekalipun dalam kekurangan, atau kelebihan, banyak juga orang yang malah ketika kelebihan, duitnya banyak, nggak merasakan Tuhan, ya merasakan kadang-kadang aja, atau ke gereja, atau ke masjid, ya aktivitas aja, tapi, nah, waktu kita diizinkan mengalami sakit, kita bergumul, kita keadaan kembali ke titik awal, kayak, bukan ke titik awal, kita mengalami sebuah titik dalam hidup ini, dimana kita kayak menikmati spiritualitas, spiritualitas yang tentunya sesuai dengan keyakinan masing-masing, karena kalau berbicara spiritualitas itu kan bisa kayak spirit, atau roh, lalu roh yang mana, itulah yang saya sebut dengan spiritualitas sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing, nanti bisa merasakan, tubuh pun mengikuti, sekaligian bungkus, tubuh ini kan bungkusnya jiwa, bungkusnya batin, maka tubuhnya membaik, temoradiasi nggak salah, karena memang itu efektif sekali untuk membersihkan sisa-sisa sel kanker yang error, yang mungkin tak terdeteksi sama PET scan, nah dengan hal itu jadi benar-benar bersih, nah sudah, dengan setelah itu dijaga hati pikiran yang tenang, supaya nggak ada error lagi, udah, harapan saya, ya doa saya Ibu bisa kuat, sehat, selanjutnya, tanpa kampuh, tanpa relapse, ya itu dari saya Ibu Piji, semoga Ibu sehat, ya, ya terima kasih Pak Jarod, ya, oke kalau masih ada yang lain silahkan, mungkin sampai 21.30, karena kita mulanya juga 7.30, kalau nggak ada ya, sampai jumpa besok pagi, kalau mau gabung di, olah nafas bersama pola hidup sehat jam 5.30, ya, kalau nggak ada lagi, kalau ada silahkan boleh raise hand, kalau nggak ada kita akil, tidak ada, oke, kalau nggak ada saya stop, selamat menikmati,